Debilisis Official Channel Salam sejahtera untuk kita semua Video kali ini kita akan membahas tuntas mengenai center yang konon katanya murah mewah dan operable yaitu supplier atau super buyer seri S5. Benarkah center ini semurah dan semewah yang kita dengar yang pertama kita akan melakukan teardown kita akan bongkar isi dan daleman dari unit ini yang kedua setelah kita lakukan teardown atau kita bongkar isian partnya kita juga akan memberikan alternatif-alternatif opsional upgrade nya yang bisa kita lakukan pada unit ini terus untuk yang ketiga atau yang terakhir adalah kesimpulan jangan kemana kita akan mulai setelah yang satu ini ini adalah center kiriman dari user yang jelas unit ini dikirim ke sini untuk kita lihat opsional-opsional upgrade apa yang bisa kita lakukan pada unit ini dan kalaupun memang ada opsional upgrade nya adalah yang low budget kita akan mulai dari spesifikasi unit nya dulu yang pertama adalah unit ini menggunakan baterai 18650 diameter dimensi fisiknya sama persis dengan konvoy S2 plus tapi dia sedikit lebih panjang kenapa karena di bagian ujung dari head nya ini ada motif crown strike nya jadi ala-ala center taktikal terus untuk LED LED ini menggunakan XPG dan menurut spesifikasi dari center nya versi build up nya ini menggunakan power sebesar 3 watt oke kondisi full charge ya ini saya ambil LG HG2 standard nya ini berisi 5 mode yaitu dari high medium low serubu dan SOS jadi mode-modenya adalah standard seperti yang biasa kita temukan pada driver-driver murah ya oke kita akan cek dulu oke ini strobo oke dan ini output dari high model nya adalah 1,15 ampere jadi kalau di spesifikasi center nya ini ditulis 3 watt berarti ini center jujur ya nulis spesifikasi dari produk nya oke lanjut kita akan mulai bongkar isian dari part nya seperti apa untuk di bagian suite untuk mempercepat videonya jadi ini sudah saya bongkar sudah saya intip isi dari suite nya ini lumayan konstruksinya juga cukup bagus jadi soal masalah suite ini tidak perlu kita otak-atik tidak ada masalah terus yang selanjutnya adalah soal masalah bahan materialnya sekilas desain dari supplier S5 ini memang bisa dibilang kelihatan dalam tanda kutip mewah motif nya memang sedikit berbeda dan untuk bahannya sendiri bisa kita lihat disini hasil dari bebutan deratnya ini mengkilap yang berarti adalah dia sudah menggunakan aluminium alloy jadi bukan almu babet atau almu cor tapi melihat dari hasil derat ini deratnya dia masih kasar berarti menunjukkan bahwa aluminium alloy yang digunakan ini kepadatan materialnya ini masih di bawah punya konvoy terus yang selanjutnya untuk di bagian headnya driver ada kuncian ring seperti ini bahannya dari aluminium untuk membuka bagian driver ini ini ada dua pin seperti biasa kita puter seperti ini untuk mengeluarkan bagian round pil oke dan seperti ini isinya round pil ukurannya kecil bahan dari aluminium cek bagian driver nya oke driver nya standar dia dia tidak ada MCU chip jadi hanya switching dan resistor bagian pilnya ini tidak berlubang tapi posisi dari pilnya ini tipis banget bagian reflektor nya nah ini reflektor nya ini bahan dari plastik setelah kita bongkar isian dari unit nya seperti ini opsional upgrade seperti apa yang bisa kita lakukan untuk reflektor ini bisa anda ganti dengan menggunakan konvoy S2 plus ukurannya sama dan bisa masuk kita sudah tes untuk isian LED dan driver nya karena posisi pil nya ini ukurannya terbatas selama anda masih menggunakan pil bawaan dari unit nya ini opsi yang bisa kita kasih adalah anda tetap bermain di 10 watt maksimal terus untuk opsional driver nya berarti kita bisa menggunakan driver 3 ampere nah disini sudah ada 2 unit ini kita isi berbeda yang satu menggunakan sst20 dan yang satu menggunakan xplhi untuk soal masalah gasket nya kita tetap menggunakan gasket bawaannya dan karena sekali lagi ini permintaannya adalah low budget jadi kita tetap menggunakan reflektor bawaannya yang plastik ini kalau untuk main 10 watt saya rasa ini reflektor nya masih aman dengan keterbatasan opsional upgrade yang seperti ini maka bisa anda bandingkan sendirilah nanti ya monggo ini opini pribadi masing-masing kalau memang harganya selisih sedikit ya dengan sama-sama versi standar saya sarankan untuk membeli konvoy S2 plus versi yang sst40 karena anda sudah punya host dengan bahan aluminium aerogrid anda sudah mendapatkan driver 17 mili dengan output 5 ampere anda sudah mendapatkan sst40 dan bahan dari round pilnya juga sudah kuningan dan opsional untuk mode pilnya juga sudah kita kasih di video yang ini dan itu efektif banget untuk menahan dan membuang panasnya keluar jadi pilihan untuk upgrade-nya lebih variatif daripada center yang ini demikian video kita untuk kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya terima kasih